Ya, sekarang kita berada di wilayah perkebunan Dayak Foundation. Di wilayah ini ada beberapa komoditi yang sedang dikembangkan di wilayah ini yang dengan prospek yang cukup baik yaitu Karet, Marica, Gaharu. Nah, jadi tiga prospek ini yang sedang dikembangkan di daerah wilayah Dayak Foundation. Marica ini baru berumur 1 tahun 8 bulan. Dan yang di atas baru 7 bulan. Berkayu ulin yang sekarang agak sulit sebagai untuk turus. Nah, kalau bibit ya mungkin masih relatif gampang. Ya, ini pohon Gaharu. Ini kurang lebih sudah berumur 4 tahun. Setelah disuntik kurang lebih 2 atau 3 tahun, baru bisa dipanen. Pada timur, permutan sudah punah. Dan kita akan membangun ini, didayakan, di tanam perkebunan. Pada umumnya, masyarakat Dayak, khususnya masyarakat Dayak Budaya yang bermukim di bayi papan ini, yang walaupun mereka berstatus sebagai pegawai, pegawai swasta dan urat swasta, tapi tidak terlepas dari budaya sebagai bawaan orang tua, petani, dia tentu dapat mengembangkan potensi lahan yang ada di wilayah dayak budaya ini. Karena ini manfaat dan untuk mengembangkan ekonomi masyarakatan sangat baik apabila kita betul-betul menekuni dan dapat masyarakat itu sesuai dengan harapan-harapan kita ke depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!